Intro Guru tidak haus citra Guru hanya ingin membaikan citra Disangka gila harta Mendidik sekedar bisa Bukan, itu bukan guru Guru harus membaca Agar mampu mengajah Guru wajib menulis Agar tidak dipandang miris Guru kena berkarya Agar tetap dicinta Guru Jasamu takkan ku lupakan Sabarmu mengajariku tanpa henti Hingga aku mengerti Tanpamu aku putar Guruku Semoga jasamu terbalaskan Assalamualaikum teman-teman dan Bu Uyin Hari ini aku akan menceritakan Tentang pahlawan nasa kini Nah salah satu pahlawan nasa kini Yang akan aku ceritakan adalah Dokter Kenapa dokter? Karena di masa pandemi ini Atas izin Allah Dokter adalah orang yang pertama Bertugas untuk Menyelamatkan banyak nyawa Mereka rela berkorban Meninggalkan rumah mereka Meninggalkan keluarga yang dicintai Mengarbankan pikiran Tenaga Waktu Bahkan kesehatannya sendiri Mereka Dengan tulus ikhlas Merawat dan membantu Penyembuhan pasien COVID-19 Itulah cerita aku Tentang pahlawan nasa kini Wassalamualaikum Wawahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Wawahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dia Ibn Anubjokok Saya akan menceritakan Tentang pahlawan nasa kini Salah satunya adalah Agustin Seorang pejuang hutan bakau yang baik Melihat keberadaan hutan Mawroh atau bakau Yang rusak Akibat dampak lingkungan Membuat warga asal balikpapan Kalimantan kiber ini Bergara kondisi melakukan sesuatu Agustin Dia menanam dan merawat Berbawakan bakau seluas 150 hekar Lebih di pesisi pantai Balikpapan Selama hampir 8 tahun pun Agustin Belajar menanam dan merawat bakau Perjalanan dan perjuangan Agustin Saya Ibu mendapat Apresiasi Presiden Dengan penghargaan Kalpado Sekian Terima kasih Alhamdulillah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tentang pahlawan masa kini Pahlawan adalah para pejuang Yang membela Indonesia Dengan gagal berani dan semangat Relah berkorban Berkarban Demi kemerdekaan Indonesia Pahlawan masa kini Adalah orang-orang yang berjuang Untuk negara kita Tentunya guru Berjuang mendidik anak-anak Bangsa Agar menjadi cerdas dan pintar Guru juga disebut Dengan pahlawan tanpa tanda jasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang tua saya Selalu memberi nasehat Saya akan belajar dengan dia Saya akan menceritakan pahlawan masa kini yang berada di sekolah Yaitu guru Guru mendidik kita Agar kita mendapat ilmu Dan kita dapat mengetahui pengetahuan Nauan lebih luas Dan Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Baik Kita saja diri saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang tidak kenal Duo Liliana Nangfir dan Tantowi Ahmad Mendengar dua nama tersebut Sudah pasti Kamu mengenal mereka bukan? Ya Mereka berjasa dalam bidang olahraga Yakni bulu tangkis Hampir selalu menang di setiap pertandingan kelas dunia Menjadikan unggulan ganda campuran Indonesia ini Pernah menutupi peringkat satu dunia Duo ganda campuran ini pernah menyabat Tiga tahun menurut-turut di All England 2012, 2013, dan 2014 Mereka juga meraih medali emas di Olimpiade Rio tahun 2016 Dan berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya Sehingga didengar seluruh dunia yang berkata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukwin dan semua Hari ini saya akan menceritakan pahlawan Pahlawan masa kini Yaitu kedua orang tuaku Orang tua kita telah melahirkan kita Mengajar kita dan memberi kita makan Merawat dan membesarkan kita Ya Allah semoga orang tua kita tetap sehat dan semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Di video kali ini Jihan ingin bercerita tentang pahlawan masyarakat ini Yang di dalam kehidupan kita sehari-hari yang pernah Jihan pahlawan adalah orang tua kita Karena orang tua kita telah berbiasa kepada kita Karena ibu sangatlah penting karena ibu telah merawat dan memberi kasih sayang kepada kita Dari mulai kita lahir dan sampai kita dewasa Peran kaya sangatlah penting juga dengan kehidupan kita Karena biarlah yang mencari nafkah dengan bekerja Demi kebutuhan keluarga Demi kebutuhan keluarga Saya di sekolah Saya berharap Saya bisa menjadi anak yang tegak dan membunuh untuk semua Dan dulu video terima kasih Pahlawan masyarakat ini Wassalamualaikum Terima kasih